Sudah rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024 telah diumumkan, namun babak baru kini telah dimulai hari ini. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana, sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum PHPU 2024. Sidang dengan agenda pemeriksaan, pendahuluan pun digelar untuk sengketa, pilpres. Setelah peker lalu, tim Nas Anies Muhaymin dan juga tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mendaftarkan gugatan mereka ke MK. Usah sidang perdana, tim hukum Prabowo Gibran mempertanyakan surat permohonan yang dilayangkan kubu Anies Imin terkait gugatan di MK. Dalam penyampaian kepada hakim, tim hukum Anies Imin mengungkit kunjungan Presiden Jokowi Dodo hingga pembagian bantuan sosial. Menjelang hari pelaksanaan pemilu. Menanggapi hal itu, salah satu anggota tim Pembela Prabowo Gibran Hortman Parish menegaskan bahwa gugatan dari tim hukum Anies Imin ini tidak tepat sasaran atau diistilahkan dengan mengambang. Sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas Bansos. 90 persen isi dari permohonan itu adalah tentang Bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalibat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai Bansos. Sementara calon Presiden pemilu 2024, Ganjar Pranowo menyinggung tentang adanya penyalahgunan kekuasaan dalam pemilu Presiden untuk memenangkan salah satu paslon dalam sidang perdana sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Salah satunya, penyalahgunan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara dan pengerahan aparat keamanan. Ganjar menilai adanya kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan Presiden. Lebih dari segedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan Presiden yang baru lalu. Yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Kita menolak di bawah mundur ke masa sebelum reformasi. Hal senada juga disampaikan calon Presiden Anies Baswedan dalam sidang perdana sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies menyebut, ada intervensi kekuasaan yang seharusnya tidak terjadi. Seperti intervensi kepada aparatur negara di daerah untuk memenangkan salah satu calon. Ia juga menilai adanya penyalahgunan program bantuan sosial yang dijadikan alat transaksional politik. Independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan di mana aparat daerah... Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka sempat menanggapi gugatan TPN Ganjar Mahfud ke MK. Di mana TPN Ganjar Mahfud menuliskan, perolehan suara Prabowo Gibran di seluruh TPS adalah nol. Dan angka selisih dianggap sebagai perolehan suara. Gibran pun mengaku bingung dan tak paham dengan apa yang dituliskan TPN. Bahkan menyebut, Ganjar Pernowo mungkin tengah melawak. Di sebut kemungkinan melawak, Jampres Pemilu 2024 Ganjar Pernowo pun tak banyak berkomentar. Menurut Ganjar, ungkapan Gibran sah-sah saja. Namun, Ganjar menegaskan pihaknya siap membuktikan gugatan yang pihaknya ajukan dalam proses persidangan. Mereka akan menanggapi di luar persidangan, maka sedang membangun opini masing-masing itu halal. Tapi ketika kemudian nanti kita masuk proses persidangan dan pembuktian, nah disitu nanti akan ketahuan apa dasarnya dan bagaimana. Kalau komentar di luar persidangan, ya sah-sah saja lah. Yang penting kita tidak komentari materinya, biar diputuskan oleh hakim. Adanya gugatan dari kubu 01 Anies Muhaymin dan 03 Ganjar Mahfud, menuai komentar anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris, yang menyebut kedua kubu tersebut cengeng. Pasalnya, mereka meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi cawapres Gibran dari Pilpres 2024. Padahal menurutnya, kedua kubu sebetulnya sudah mengakui legalitas Gibran selama kontestasi berlangsung. Dua kali, 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam, mereka benar-benar curia kan? Ya curia, dan ada Gibran di situ, sama sekali tidak dikatakan tidak salah. Kalau Hotman di situ pasti dibilang tidak salah. Kemudian waktu debat, enggak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan, tidak memenuhi syarat. Jadi, itu sudah benar-benar, saya sudah mengatakan itu permohonan yang super-super cengeng. Atas pernyataan Hotman, jurubicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pun merespons, yang menilai, hakim konstitusi sepenuhnya berhak mengadili sesuai aturan hukum yang berlaku. Menurutnya, apa yang dilaporkan Timnas Amin adalah dugaan kecurangan yang menyalai aturan, hingga harus diselesaikan melalui MK. Ia bahkan berkelakar. Dengan menyebut nama Hotman Paris dan Wakil Kutua Tim Pembela Prabowo Gibran. Mengenai perselisihan tentang hasil pemilu adalah tugas dan kewenangan MK untuk mengadili yang mempunyai dasar hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Ima, kami berharap jangan sampai nanti Bapak Hotman Paris menangis dan Bapak Otto Hasibuan masuk kamar gak keluar-keluar lagi karena kalah di sidang sengketan. Dalam gugatan perselisihan hasil pemilu yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, Timnas Amin meminta pada surat permohonannya agar Pilpres 2024 diulang. Namun, tanpa diikuti calon wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Kutua Tim Hukum Nasional Amin menyebut permohonan gugatan hasil Pilpres ke MK dilengkapi dengan bukti dan sejumlah saksi. Sedangkan TPN Gajar Mahfud bahkan meminta MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran saat melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU ke Mahkamah Konstitusi. TPN Gajar Mahfud turut membawa berkas sebanyak 151 halaman. Nah, dari satu persatu gugatan yang diajukan ke MK, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Otto Hasibuan justru menilai gugatan Anies Muhaymin dan Gajar Mahfud cacat formil. Sehingga gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi disebut salah kamar. Otto meyakini bahwa gugatan tentang keabsahan Gibran sebagai kandidat hingga gugatan dugaan pemanfaatan bansos demi elektoral seharusnya masuk ranah bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Ya, dan saudara, besok sidang sengketa atau perselisihan hasil pemilu PHPU 2024 akan berlanjut. KPU selaku termohon akan memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan pasangan Capres-Capres 01 dan 03. Kesempatan untuk memberi jawaban juga akan diberikan pada bawah slow. Serta mendengarkan keterangan dari pihak Paslo 02 atau Prabowo Gibran selaku pihak terkait.